Akhirnya ibu putri Chandrawati show up ke kamera nangis-nangis bilang cinta mati sama suaminya. Hai apa kabar kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go. Ini part 2 dari video sebelumnya. Kalau kalian yang belum nonton, tonton aja video sebelum video ini di-upload gitu. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah putri Chandrawati akhirnya show up ke kamera dan bilang cinta banget sama suaminya. Lalu Irjen Verdi Sambu yang ditahan selama 30 hari ke depan gitu. Kemudian atasan langsung dari Baradae. Apakah benar Pak Irjen? Atasan langsung yang menyuruh Baradae menembak Brigadir J? Let's Go kita bahas. Jadi yang pertama, Let's Go mau bahas tentang ibu putri Chandrawati. Akhirnya setelah berminggu-minggu ya, ibu putri ini show up. Dia ke kamera. Emang nggak wawancara banyak ya, cuma dia menunjukkan wajahnya ke kamera. Di sini terlihat video dari ibu putri ini terlihat lemas, lesu, nangis gitu. Dan ngambil spotnya juga di pinggir jalan itu berisik. Ini motor mobil lalu lalang lewat. Karena ibu putri sendiri ini kesini itu nganterin baju-baju sama mungkin alat-alat buat suaminya ya. Karena suaminya ditahan di barat skrim selama 30 hari ke depan gitu. Nah ternyata dari 2 orang yang ditahani, Baradae sama Brigadir RR, ini terlihat ajudan sama supirnya dari sang istri. Untuk sang istri gitu loh. Nah berarti yang terlibat sama sang istri ini semuanya udah ketahan-ketahan. Dari suaminya, ajudannya, supirnya. Nah siapa lagi nih yang bakal ketahan nih? Berarti kaitan sang istri dari kasus ini tuh sangat besar banget ya. Yailah karena awalnya kan bilangnya ini pelecehan dari Brigadir G. Tapi itu udah nggak terbukti dari pihak kepolisian ya dan Komnas HAM gitu. Tapi ibu putri ini kesini itu belum sempat ketemu sama suaminya. Nah dari kuasa hukum ibu putri sendiri ya, Arman Hanis itu bilangnya bahwa hari ini tuh belum sempat ketemu. Belum dikasih izin. Mudah-mudahan kalau besok atau hari-hari berikutnya itu dikasih izin gitu. Tapi kemarin-kemarin ibu putri ini kan nggak mau ketemu media atau kasih informasi apapun karena psikolognya terganggu. Tapi kemarin ini berani karena menurut pihak dari kuasa hukumnya, ibu ini udah konsultasi sama psikolog gitu. Jadi udah boleh nggak nih ketemu? Udah bisa nggak nih kira-kira ketemu orang-orang banyak, ketemu cercaan media, ketemu banyak kamera gitu buat ngomong gitu. Nah dari kuasa hukumnya tuh bilang kayaknya ini udah bisa gitu. Karena udah dikasih izin juga sama psikolognya. Wah, tapi mendapat kabar suaminya yang ditahan ya, ditahan atau diamankan namanya ya. Di isolasi lah gitu. Ini sang istri tuh mengatakan hal-hal yang sangat romantis ya menurut Let's Go. Dia bilangnya, saya putri bersama anak-anak saya itu mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami seluarga dapat menjalani masa-masa yang tuh sulit gitu. Tapi ini ada yang aneh ya, saya putri bersama anak-anak saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Jadi mempercayainya apa nih? Mempercayai bahwa suaminya tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, kan aneh ya? Yang bikin kasus ini katanya pelecehannya dari sang ibu putri. Harusnya yang bilang, saya mempercayai dan tulus mencintai adalah sang Pak Ferdi Sambo. Karena yang diduga melakukan pelecehan seksual atau tanda kutip drama-drama, katanya ada perselingkuhan, itu kan ditunjukkan ke ibu putri ya. Dari semua kolom-kolom netizen juga banyak yang bilang gitu bahwa, saya curiganya bahwa si Ajudan sama istri pimpinan ini ada main di belakang. Nah, harusnya yang ngomong tapi sang suami tetap membela sang istri, itu kan berarti harusnya ngomong Pak Ferdi. Jadi dia bilang, saya mempercayai dan tulus mencintai istri saya. Apapun yang terjadi, apapun berita di luar sana, saya percaya dengan istri saya. Nah, harusnya yang ngomong kayak gitu menurut tim leadsku ya Pak Ferdi sendiri ya itu. Terus dia bilang, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ini saya nggak tahu makna dari ucapannya apa. Tapi Pak Ferdi ini sekarang itu diamankan di tempat khusus itu karena bukan masalah pembunuhan berencananya. Lebih ke kasus kode etik gitu. Terkait TKP ya. Nah, karena kan TKP-nya kayak udah diubek-ubek gitu. Mungkin panik pada saat itu. Jadinya TKP-nya itu udah berantakan lah. Udah nggak gampang kepolisian untuk mencari bukti-bukti di TKP tersebut. Tapi dia tuh diamankan bukan karena dia ditahan atau salah ya. Tapi lebih tepatnya dia diamankan karena dia kan itu jenderal besar ya di Polri gitu. Jadinya memang harus dapet pengawasan sama keamanan khusus gitu. Takut-takut ada yang pengen berbuat nggak baik lagi sama Pak Irjen gitu. Jadinya diamankan, dijaga ketat lah. Tapi fasilitas nggak mungkin kayak fasilitas tahanan dong. Pasti fasilitasnya fasilitas jenderal lah dikasih gitu. Karena selama 30 hari ke depan diamankan, itu kan bakal dibongkar, eh bukan dibongkar ya, bakal digali terus informasi-informasi dari Pak Irjen sendiri. Apakah gimana kejadian pada saat itu? Apakah yang sebenarnya terjadi apa? Apa curhatan ibu putri yang sebenarnya gitu? Semua terkait tentang kasus Brigadir J ini, dalam 30 hari bakal fokus dimintai keterangan ke Pak Irjen sendiri. Pak Ferdi Sambu ya itu. Sekarang kan masih nonaktif ya. Karena kalau pemeriksaan ini sama inspektorat khusus, Irsus. Jadinya Irsus ini yang cuma menyelidiki sama memeriksa lah. Tapi kalau mau tentang tersangka dan lain-lain itu bukan tanya ke si Irsus, tanya ke tim Sus gitu. Tapi Pak Ferdi ini bisa terancam pemecatan gitu. Kenapa? Karena bisa dipecat kalau langgar kode etik itu langgar kode etik yang berat, termasuk merusak TKP sama menghilangkan barang bukti. Nah, ini bisa kena pecat nih Pak Ferdi Sambu nih. Karena TKP rumah-rumah siapa? Rumah Pak Ferdi Sambu. CCTV CCTV siapa? CCTV Pak Ferdi Sambu. Maksudnya CCTV ketua RT? Terus, ajudan-ajudan siapa? Ajudan Pak Ferdi Sambu. Korban? Korbannya menurut Ferdi siapa? Istri Pak Ferdi sendiri menurut pihak Pak Ferdi ya. Jadi semuanya, ya semuanya semua tentang Pak Ferdi. Kalau sampai barang bukti dan TKP-TKP hilang, itu berarti melanggar kode etik. Apalagi Pak Ferdi sebagai general itu tahu yang harusnya dilakukan pada saat ada tindakan pidana atau tindakan pembunuhan atau penembakan di rumahnya sendiri. Harusnya dia sudah tahu hal-hal yang tidak boleh dilanggar kode etiknya untuk merusak TKP dan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian gitu. General aja panik kalau nemuin kasus kayak gini. Apalagi kita dong. Emotional damage! Dan ini Pak Ferdi ini ya, itu tuh bisa dikenain pasal 362 KUHP. Pencurian loh! Pasal 56, apabila perbuatannya menyuruh mengambil dekoder CCTV yang bukan miliknya. Nah, ini kalau ternyata CCTV-nya terbukti bahwa itu diambil dan Pak Ferdi yang nyuruh, dia bisa dipenjara 5 tahun loh. Tapi ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi sampai di sini, apakah kisah dari Begadir J dan Barada E ini sudah selesai? Yang semuanya akhirnya teori-teori yang dipikirkan oleh netizen itu terbukti satu persatu? Dan pelecehan mungkin tidak terjadi, lalu pembunuhan berencana gitu, tindakan-tindakan pembunuhan berencana, Barada E adalah tumbal. Nah, Pak Irjen Ferdi Sambu dibalik dalangnya semua ini, apakah benar seperti itu? Nah, ini masih diselidiki lebih lanjut. Yang paling besar adalah siapa dalangnya? Siapa atasan langsung dari Barada E? Nah, pertanyaan paling besar pertama yaitu siapa atasan langsung yang dijaga Barada E yang menyuruh Barada E melakukan tembak-menembak? Yang kedua, sayatan-sayatan dan luka-luka memar. Apa yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya sehingga dari otopsi ulang terlihat banyak memar-memar dan sayatan-sayatan saja? Apakah beneran disiksa terlebih dahulu atau memang dardor-dardor? Lalu, tumbal. Nah, Barada E akhirnya mengakui bahwa dia adalah disuruh untuk ngomong skenario yang dia sudah dipersiapkan buat dia ya. Apa hukuman yang pantas untuk Barada E ini? Yang terakhir adalah gimana kondisi dari keluarga Brigadir J setelah tahu bahwa kasus anaknya adalah kasus yang sangat janggal dan apa yang mereka pikirkan dan kuasa hukum mereka pikirkan dan perjuangkan akhirnya terbukti walaupun belum semuanya terbukti ya terbukti sedikit demi sedikit gitu. Gimana perasaan mereka tentang kasus ini? Nah, itu dia yang saya kasih menurut kalian gimana? Kalau kalian yang belum nonton, tonton aja part satunya sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Let's go di sekalian-sekalian lagi. Apapun yang let's go omongin di sini adalah sumber dari media berita online dan juga menu konvensional yang sumber mereka didapatkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Brigadir J dari kepolisian, kuasa hukum, Komnas HAM, dan lain-lain gitu. Jadi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih banyak yang udah nonton. Bye! Misteri Makna Sihan di video klipnya Pemiliki Tapi Sopan